Hai jumpa lagi dengan channel saya Kang Yayan Ardian pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan situasi terkini wilayah Siderja dan gendrungmango Hai hari Rabu 16 Desember 2020 untuk banjir yang disawitalis sudah surut ini yang di sebelah timur tikungan Yoki ini ya beberapa perumahan terkenang oleh air tetapi jalannya tidak terkenang oleh air ini ya belah timur tikungan Yoki nah ini airnya itu belah selatan tikungan Yoki darah mana ini saya kurang tahu yang dekat SD Wingin Harjo 3 air semenang ya Nah itu yang sebelah timur stasiun Siderja ini yang sebelah utara rel sudah mulai surut tapi yang sebelah selatan itu masih ya masih terendam itu masih terendam agak tinggi ini ya saya lewati rel Insya Allah aman tidak ada kereta yang lewat lu masih ini sih kali nopo ini pak jenisnya pak Ciloning Oh lu bantar sari mawan buat apa ini buat manudolan mawan ini ada banjir mawan tapi ini mulai saat ini masih ini asal botong jawa maling mulai surut tapi ini emang ke jawa maling kadang orang tambah ini bibit malam minggu mulai ini udah berarti sih meluap sungai Ciloning terus pun di Mali Cibogong kalau lewat sawitali maupun surut Ciloning berarti ini saking ler saking pun di gunung daerah penyarang wilayah selanjutnya yang masih terendam oleh banjir adalah komplek Cibogo ya komplek jembatan atau komplek Kali Cibogo ini masih terendam oleh air kondisi terkini lampu merah terbatan sederja ini dari Rabu 16 Desember Rabu pagi ini ya masih terkenang oleh air tapi ya bisa dilewati lah oleh kendaraan dengan catatan harus berhati-hati ya berhati-hati tidak besar terkesa-kesa belakang atau di itu di Masjid Agung Sederja ya Masjid Besar Sederja ini kan sebelah barat alun-alun sederja desa masuk desa mana ini desa sederja ini ya hari Rabu 16 Desember masih terkenang oleh air ini ya dan juga ada yang terkenang oleh air ini komplek alun-alun sederja selanjutnya wilayah yang masih terkenang oleh air adalah daerah atau desa Tegalsari kecamatan Sederja ini masih terkenang hari Rabu demikianlah informasi banjir dari saya hari ini Rabu 16 Desember 2020 semoga banjir segera surut dan kemudian ada penanganan dari pihak-pihak yang berwenang di samping itu kita juga harus menjaga lingkungan agar tetap bersih mensyukuri nikmat Tuhan nikmat Allah dengan tidak merusak lingkungan tidak membuang sampah di sungai dan menebang pohon terima kasih see you next time